Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda sudah berubah! Jangan seksuci! Ikut takak! Itu ditarik! Dipaksa! Kok ini diculik? Jangan ngebut! Keputus saja! Kita mau terus beri! Aku jati! Aku jati! Aku akan dapat pasangan yang baik untukku! Banyuwangi! Buat gue pribadi ini adalah pengalaman pertama juga untuk datang ke Banyuwangi. Dan kesan pertama gue dari bandara aja Banyuwangi ternyata adalah kota yang cantik. Selain fokus sama pemandangan yang ada di Banyuwangi, kita juga fokus sama kasus yang akan kita tanganin hari ini dari klien kita yang namanya Firman. Banyuwangi! Oke, yuk! Brother! Ini kan emang kita udah muterin tadi Kampung Warawani di Banyuwangi. Dan emang secara pribadi dan juga timnya gue emang menganggap ini emang lu biasa badan keren banget gitu lah. Tapi, salah satu, tujuan kita untuk datang ketemu sama lo. Lo kan emang ngebahas soal email yang lo kirimin itu juga begitu ya kan. Dan ini ceweknya lo ini emang udah nggak ada. Maksudnya udah... Masih ada komunikasi atau emang udah nggak ada kabar sama sekali? Kalau kesadaran ya, gue saya tahu Bang. Dia yang hari mesti kerja kan? Oke, tapi... Tapi, buat komunikasi udah enggak Bang. Dia susah banget buat hubungin Bang. Ya, tapi seratus masih pacaran kan? Iya. Berarti digantung gitu ya? Ya, seperti itu Bang. Nah, tapi di email pun lo yang ngejelasin sama kita, hubungan lo ini bukan hubungan yang biasa lagi gitu lah. Tapi emang hubungan... Menuju ke yang serius. Nah, itu dia gitu. Maksud gue, kenapa pada saat hubungan ini udah jadi hubungan yang serius, terus dia ngilang kabar seperti ini kalau buat gue ya, gitu lah. Berarti ini cewek adalah orang yang nggak serius sama lo buat gue, gitu lah. Tapi, gue nggak tahu. Tapi nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin. Karena dari awal kita komunikasi buat pacaran. Setelah itu gajuan, ingin melangkah ke pusirius yang meningkat. Iya, dia juga mau. Iya, minta. Udah ada sombongan untuk diri. Udah nggak ada, kita sama sosial ini dari awal. Emang nggak tahu dan bingung, gitu lah. Karena dia bilang sama kita gitu kalau udah ada permasalahan sebelumnya, gitu. Buat pacaran aja, dia ngilang dan nggak ada kabar sama lo, itu udah kelihatan bagaimana niatnya dia kerja gue sama lo. Tapi kalau udah komit berarti, dianya emang udah nggak ngelakuin apa komitmennya dia sama lo. Nah, kenapa lo masih tetap untuk memperjuangin dia, gitu. Karena aku bener-bener sayang sama dia. Aku serius, gitu. Oke. Aku ingin nikahin dia. Teringat pada saat itu Ma, apaan menurut lo gitu loh kalau memang nggak ada masalah, dan lo yakin juga dia sayang sama lo, dia juga pengen untuk ngejain hubungan ini, menurut lo apa gitu loh. Jujur ya kak ya, sebenarnya dia tuh udah punya anak satu. Dia janda. Dia janda kak. Tapi bukan karena dia janda itu menghalangnya aku buat nikahin dia. Ya, berarti justru itu. Enggak justru itu. Mungkin dia emang belum siap karena dia udah punya anak, dia nggak mau nambah beban buat lo mungkin gitu. Karena dia punya tanggung jawab, dia punya anak. Dan ada lelaki yang pengen serius sama dia ya. Ya pasti banyak pemikiran lainnya di kepala anggota. Dia nggak mungkin jatuh ke lubang yang salah dua kali gitu. Kalau emang ini adalah masalahnya gitu, kita pengen untuk memastikan lagi sama lo gitu, niatnya lo nggak jadi hubungan ini sama dia buat apa. Aku pengen tau alasan dia. Ya, niatnya lo. Gue pernah nanya sama lo, niatnya lo ngejaran itu. Gue nikahin dia. Gue nggak apa? Gue nikahin dia. Lu yakin gue ya? Yakin? Aku sayang banget sama dia. Aku sayang banget sama dia. Oke berarti apapun nantinya alasannya dia, lu bisa nggak tutupkan dari makinan nantinya? Aku bisa. Ya cara satu-satunya adalah kita harus menyelidiki ini gitu loh. Kenapa dia sampai seperti itu sama lo? Firman emang ngasih tau sama kita kalau emang tiap hari dia itu ada di tempat kerjanya dia. Lalu kerja di mana sih? Di warung bakso. Di warung bakso. Oke nah ini juga jadi pertanyaan gue gitu loh. Lu tau dia kerja di warung bakso gitu loh. Dan dia ada di kota ini di Banyuwangi. Kenapa lo nggak langsung ketemuan lo di tempat itu gitu loh. Kenapa lo nggak datengin? Aku udah ngapin tiap hari dong ngongin tempat. Dia kerja. Oke terus ya berarti lo ngeliat dia dong? Tapi tiap. Nggak tiap hari tuh lo ngeliat dia ada kerja tau nggak? Aku lihat dia kerja. Lo coba liatin dari jauh dong. Lo nggak ngajak ketemuan. Aku tiap, aku mau mau kejara sama dia. Dia seperti gitu aja. Kayaknya ngindar. Tuh. Apa lagi yang harus lo cari? Berarti emang dia ngindar. Dia nggak mau sama lo. Tuh. Kenapa lo masih lari? Kejar dia gitu. Dia juga bisa sering sih ketemu sama mantan suaminya. Karena kan ada hubungan anak. Oke. Lu tau. Lu tau. Pada saat hubungan lo baik-baik aja sama dia. Lu tau kalau dia mau ketemu sama mantan suaminya? Tau bang. Tapi emang nggak mau salahin hal itu. Emang nggak ngasalin dia ketemu sama mantan suaminya. Berarti lo nerima dia untuk ya ketemu sama mantan suaminya? Berarti lo nerima dia apaan bro? Firman ini orang yang dewasa banget guys. Dengan dia menerima keadaan Anita yang masih kontek-kontekan sama mantan suaminya. Ya itu nggak gampang. Karena itu butuh kebesaran hati untuk bisa menerima semua itu. Akhirnya kita nyampe di tempat kerjanya Anita. Dan gue langsung menyuruh agen kita untuk masuk ke dalam warung bakso itu. Biar ya kita tau semua percakapan yang ada di warung bakso itu. Terutama percakapan Anita. Oke ini warung bakso-nya. Iya. Biarnya ada atau nggak? Biar yang ada juga. Biar nggak nggak? Biar masjur. Biar masjur. Oke yuk ya udah lu berapa makan bakso aja di situ. Ditempelin alapnya ada api di sana. Gue pengen tau tuh mereka ngobroin apa aja di sana. Oke dong kamera lu yang di dalam mobil langsung diarahin ke situ aja dong. Mau pesan apa? Iya, mau pesan baso satu sama... Oh, baso satu. Bapak baso satu, es jeruknya satu ya? Iya. Nah, ini setiap lu datang ke sini, untuk kalian lihat dia, ada dia dijemput atau diantara sama cowok lain nggak? Yang lu nggak kenal. Berarti emang dia cuma sendiri aja? Iya. Berarti nggak ada hubungannya dia sama cowok lain selama ini yang lu lihat? Nggak pernah. Oke, kalau gua lihat di sini ya emang dia cuma kerja aja biasa sih. Kewajarnya orang ngelayani customer datang ke tempat baso. Nggak, tapi klub tadi nggak? Kamu kenapa? Kok kayaknya bu? Aku bingung sih sama hubungan aku sama Firman. Bingung? Iya. Aku tuh ragu sama dia. Tahu. Kenapa kamu masih ragu? Aku tuh takut nanti Firman itu nggak bisa ngerima aku sepenuhnya. Lu boong ya sama kita? Kita nggak harus percaya. Sekarang gini, lu tadi udah bilang sama gua kalau misalnya lu nerima dia apa adanya. Sekarang dia bisa nggak mau terbuka sama lu, takut lu nggak bisa terima. Berarti lu nggak tulus sama dia. Aku tulus sama dia. Aku sayang sama dia. Iya. Sekarang dia nggak mau cerita tentang kehidupannya dia. Takut lu nggak bisa terima tentang kehidupannya dia. Kita langsung nyala-nyalain Firman. Ini pasti gara-gara Firman nih. Pasti dia bikin salah sama si Anita. Sampai Anita kayaknya ngomongin Firman tuh berat banget. Aku terima dia apa adanya kak. Aku sayang sama dia. Ya terus berarti dia gini lo bo. Merarti nggak sih lo? Nggak deh. Dia bilang juga kita kalau emang dia akan cerita sama lu gitu. Dia takut ya lu nggak akan terima dia. Dan lu akan pergi ninggalin dia. Kamu itu nggak usah ragu. Kalau menurut aku sih ya. Menurut aku sebagai teman kamu. Ya enak sih Firman itu kalau buat masak depan kamu. Kamu tuh nggak usah nyampe-nyampe. Kerja kayak gini. Siap malem. Kerja terus. Buat tulang. Buat alis juga. Buat keluarga kamu kan. Yang penghasilannya nggak tentu. Nggak pasti. Beri nyampe kamu. Kalau ketakuti Firman orang yang baik. Dia juga tanggung jawab sama kamu. Dia juga sayang sama kamu. Ternyata yang kita pikirin salah gengs kan. Dari omongannya si temannya Anita ini ke Anita. Ya Firman terkesan memang orang yang baik. Dan pasti akan membahagia anak Anita. Kalau memang menikah gitu kan. Sampai kita ngeliat di sana. Kepada saat Anita itu lagi. Yang ngelayanin orang yang beli bakso di situ gitu. Dia kayak. Mau pesen apa? Mas mau pesen apa? Mas mau pesen apa? Ya. Baksosotok. Baksoscampur. Baksoscampur. Sampai. Tapi campur kamu ya. Iya apaan sih? Enggak. Itu pun apa sih. Orang yang lagi beli bakso di situ menit baru-barangnya sih. Eh, apaan sih mas? Sini lah Duduk dulu sementara Cewek lo dipegang-pegang sama cowok ini Cowok ini ngerai cewek lo Itu siapa dia yang gabungin cewek lo? Dia kayaknya kenal sama ceweknya lo Meskipun emang kita gak belajar Tapi gak harus kayak gitu Gue gak terima dengan sikap si cowok ini sama Anitta Karena ini kayak gak nganggep Anitta punya harga diri tau gak sih? Mas gak usah genit sama saya Saya ija disini gak usah genit mas Maaf, biasanya juga tanggal lagi itu Udah lah, selamat makan ya Sini dulu lah Bisa pring dia Tapi ini gua pring dia Ya masalahnya gak bisa juga Ini tolong-tlong kayak gitu gak? Iya 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 Tapi dia nolak Aku gak terima Udah tenang mulu gitu loh Dianya nolak kok gitu loh Dianya juga bisa untuk menjaga dirinya sendiri gitu loh Gak kalau dia sampe macam-macam sama ceweknya Lalu kita orang pertama yang anggungin ceweknya lo Gak kurang dong Ya meskipun kita gak liat cowok itu mengganggu Anitta Ada yang jadi tanda tanya buat kita gitu loh Pada saat si cowok ini bilang Di tempat kerja yang dulu kamu gak sesuatu ini Emang dia kerja apaan dulu Kita berarti emang mereka udah saling kenal Dulu dia kerja di mana? Aku gak tau kasih apa ini Aku tau liat dia kerja di tempat ini Lu kenapa lu bilang lu sayang sama orang Tapi lu gak tau apa-apa tentang orang yang lu sayang gitu Eh Jangan Kau mau kemana Ini tempat kerja aku Udah lah Lu tak baru kenapa aja sama aku Aku dia di pinggang-penggang lagi Bentar-bentar Eh potong-potong Oh gak bisa gak Gak lu gak Lu gak bisa nge-nge-nge-nge Gak masuk Gak masuk Gak masuk Gak 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 Tentang disini Tentang lo Gak ada apa-apa tentang ceweknya lo Gak kenapa-apa ceweknya lo Gak Gak Lu masih bisa jaga diri Iya masih bisa jaga diri, tenang aja lu ada izin yang kita punya yang ada disitu Oke 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 Tapi gak? Udah lah Sebentar lah Bu, saya mau izin, saya mau pulang ya bu Saya lagi gak enak badan Gue minta agent buat ngikutin target yang kita disitu dong Oke gak gini brother Oke, sekarang gue minta sama lu sekarang biarin dulu izin yang kita ngikutin dia Paham gak? Yang penting sekarang itu adalah ya emang banyak alat tanya kita kenapa dia sampai kita baru-baru Tapi kita gak mencoba untuk mencari tahu itu Jangan mencoba untuk kemudian selamanya ngomongin tentang show-nya atau apa-apa Oke kita kembeskan berapa? Kita kembeskan Hari ini guys adalah hari kedua yang mana kita udah barengan lagi sama Firman Tapi gue bilang sama Firman kalo kemarin emang Anita pulang ke rumahnya dia Gak ada yang menemui dia dan gak ada juga yang ditemui sama dia Akhirnya kita cabut lah ke tempat kerjanya Anita Kita udah bareng sama si Firman Dan di dalam mobil pun kita terus-terusan bahas soal ini sama si Firman Tenangan lu dibutuhkan banget disini gitu loh brother Jadi kalo tentang ya gimana lu kemarin ya gue ngerti lah gitu loh Lu pengen untuk dia gak diapa-apain sama orang gitu Tapi mau gak mau kita harus tetep tenang disini Aku juga bingung Sebenernya ada apa sih sama dia bang Kita pun minta Firman untuk janji sama kita untuk dia gak emosian Karena hari ini kalo dia emosi lagi kita angkat tangan Kita gak mau bantu dia Kalo lu emang butuh bantuan kita ikutin caranya kita Simple loh Lu mau masalah yang diselesai atau gak? Mau bang Yaudah ikutin caranya kita Kita akhirnya disana ya balik lagi ke warung bakso nya si Anita Oke yuk gue baru nyampe nih di posisi target kita yang lain Mungkin yang lain udah di posisi masing-masing belum? Oke yaudah lu cuma masuk lagi deh Coba masuk lagi Gitu dia tuh Enggak tunggu dulu Baru aja gue bilang sama lu cari momen yang pas gitu loh Kalo lu sekarang turun dari mobil terus dia lari Gitu terus gerapan apa segala macem gitu jadi ribet Kita pengen tau kita lo kesibukannya dia itu apa aja ngerti gak? Gitu dari Lu ngerti? Gua harus ngomong pake bahasa apa nih? Biar lu bisa ngerti bahasa Rusia Ini biasanya jam-jam segini dia Yaudah tunggu aja liat aja bisa gak sih? Lu tinggal liat aja gitu loh Kalo dia kenapa-napa ada EJ yang kita juga akan ngebantuin dia disitu Bu Enggak dia ijin Enggak dia ijin aja Ini kenapa aku sering ijin ini sih? Ada yang urgent banget tiap sore Bentar oke enggak tunggu 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 Oke enggak Bentar bentar enggak Tunggu gua oke 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 Kita udah ngomong Kita udah ngomong Boleh kita ngomong sama dia Banyak 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 Oke Dong 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 Itu siapa dong? Siapa dong? Ini siapanya? Oh sayang Bantukan kakak ini ya Please bantukan kakak saya Ada apa kak? Ada apa lagi? Bantukan kak? Ada apa lagi? Udah lah Ini ada pelangganmu yang dulu Bantukan kakak saya Tentu mereka saling kenal loh Anita udah ga kerja ngai gitu wajib kak Anita udah berlaku Disayang 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 hanya kamu yang usaham kakak Tolong Anita udah dapat pekerjaan yang lebih jauh lebih baik Kakak Anita tolong kakak arun ini aja Kali ini aja please Kak Enggak dia bilang kalau ya usahanya dia sekarang penggantung sama ceweknya hal ini Ini mantan bosnya, dia pernah kerja sama orang ini, lo tau gak? Bodohnya aku juga gak pernah tanya, masa lalu dia kerja apa? Jadi lo emang gak tau apa-apa tentang masa lalunya dia selain dia udah punya anak dan juga punya mantan suami itu doang yang lo tau? Maksudnya apa? Dia mungkin sekarang emang udah kerja di warung bangso ini dan dia menganggap tempat itu adalah tempat yang baik. Berarti masa lalunya dia gak baik gitu. Berapa gaji kamu? Ini lebih besar! Lebih besar Anita! Please! Please bantu kakak! Anita! Baru kakak! Anita udah berubah kakak! Dulu aku yang bantu kamu! Anita udah berubah! Jangan berubah! Jangan sesuci! Ikut kakak! Ikut kakak! Ikut kakak! Itu ditarik! Jangan sesuatu! Jangan sesuatu! Jangan sesuatu!